Oh kemana mas, ini panggung lama kerja, panggung lama kerja, yaudah mas, yaudah mas, yaudah Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai Allah, haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Ikhwani wa akhwati fillah, saudara saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah Bersyukur kepada Allah di kesempatan malam yang mulia ini kembali kita bermajlis ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat Dan diberkai sehingga dimudahkan untuk mengamalkannya Yang menjadi bekal kita semuanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah Kajian kita di malam yang berbahagia ini terkait dengan Al-Udhiyah Hukum-hukum terkait dengan berkorban Demikian juga terkait dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dhul Hijjah Dan juga 3 hari setelahnya yaitu hari-hari tashrik Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Ni'mat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak Jika kalian menghitung-hitung ni'mat Allah Sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya Di antara kenimatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya Ni'mat sihat wal afiat Allah berikan kepada kita ni'mat iman dan islam Demikian pula terkait dengan kemudahan rizki Yang Allah berikan kepada kita Maka disunnahkan Tadkala kita mendapatkan kelonggaran untuk berkorban Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian makhluk Atas sebagian yang lain Dan demikianlah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba Yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara yang dilebihkan oleh Allah Diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah Dimana sepuluh hari yang pertama dari bulan Zulhijjah Merupakan hari-hari yang paling mulia selama satu tahun yang ada Dan di antara sepuluh hari tersebut Yang paling mulia adalah Yaumun Nahr Iaitu hari Kurban Atau hari untuk menyembelih kurban Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga muliakan Dalam satu pekan yang paling mulia adalah hari Jumat Kalau kita berbicara tentang malamnya Selama satu tahun Maka malam-malam yang paling mulia adalah Sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan Dan dari sepuluh tersebut yang paling mulia adalah Malam Laylatul Qadar Saudara-saudari jamaah sekalian rahimani Wa rahimakumullahu jami'an Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Allah utamakan sepuluh hari pertama dari bulan Dhul Hijjah Demikian hari-hari yang paling mulia selama satu tahun secara mutlak Disebutkan di dalam hadis yang sahih Tidak ada hari-hari Beramal salih di hari-hari tersebut Lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada sepuluh hari pertama Daripada bulan Dhul Hijjah Maka para sahabat bertanya Ya Rasulullah walal jihad fisabilillah Fakalu Ya Rasulullah walal jihad fisabilillah Bagaimana dengan jihad di jalan Allah Kala walal jihad fisabilillah Masih lebih mulia beribadah Beramal salih di sepuluh hari pertama Dari bulan Dhul Hijjah Daripada berjihad di jalan Allah Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi Kecuali seorang yang berjihad Dengan membawa jiwa dan hartanya Falam yarji' min dalika bis syai' Dan ia pun tidak pulang kembali ke rumah Artinya kecuali seorang yang mati syahid Di dalam peperangan Saudara-saudari para pemirsa Para pendengar Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dhul Hijjah Ternyata ini adalah hari-hari Yang paling mulia Untuk beramal salih Tadkala kita bandingkan Dengan waktu yang lain Maka Allah SWT memuliakan dua waktu Yang pertama di siang hari Maka siang hari yang paling mulia Adalah sepuluh hari pertama Dari bulan Dhul Hijjah Sedangkan untuk malam harinya Yang paling mulia adalah Sepuluh malam terakhir Dari bulan Ramadhan Dan tidak ada yang lebih mulia Untuk beramal salih Di sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Kecuali seorang yang mati syahid Di dalam peperangan Saudara-saudari Jama'at sekalian rahimani Wa rahimakumullahu jami'an Maka berbicara Amal salih Selama Sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Maka semua amal salih Di dalamnya Lebih mulia Daripada beramal salih Di luar dari Sepuluh hari yang pertama Dari Dari bulan Dhul Hijjah Berbicara tentang Amalan yang wajib Di sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Maka amalan wajib tersebut Lebih mulia Daripada Amalan wajib Di luar dari Sepuluh hari Bulan Sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dhul Hijjah Demikian berbicara tentang Amalan Amalan sunnah Maka amalan sunnah Yang paling mulia Tadkala kita kerjakan Pada Sepuluh hari pertama Dari bulan Dhul Hijjah Kecuali Tadkala Membandingkan Amalan sunnah Amalan sunnah Di bulan Dhul Hijjah Sepuluh hari pertama Dari Dhul Hijjah Dibandingkan dengan Amalan wajib Di luar Dari Sepuluh hari pertama Dari Dhul Hijjah Tentu Amalan wajib Lebih mulia Amalan wajib Lebih dimuliakan Sebagaimana Hadith Dan tidaklah hambaku Mendekatkan diri Kepadaku Lebih aku cintai Daripada Perkara yang fardu Lebih aku cintai Adalah perkara yang Fardu Perkara yang wajib Dan hambaku Senantiasa Mendekatkan diri Kepadaku Dengan yang Sunnah-sunnah Sampai Benar-benar Aku cintai Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Maka Kesempatan Yang mulia Yang insya Allah Sebentar lagi Datang kepada Kita semuanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Panjangkan umur kita semuanya Dalam keadaan sihat Walafiat Dalam keadaan istiqamah Kita bisa Bersungguh-sungguh Untuk beramal salih Di 10 hari pertama Dari bulan Tul hijjah Terkait dengan Amalan Salat Ya maka Bersungguh-sungguh Untuk menjaga Salat yang fardu Salat-salat yang sunnah Hendaklah kita kerjakan Dengan baik Terkait dengan Salat sunnah Yang paling mulia Adalah salat malam Hendaklah di Malam-malam Dari 10 Hari pertama Dari bulan Tul hijjah Kita hidupkan Malamnya dengan Beribadah kepada Allah Di antaranya adalah Salat malam Demikian Salat sunnah Yang lain Hendaklah kita Bersungguh-sungguh Mengerjakan sunnah-sunnah Tersebut Termasuknya adalah Berpuasa 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 Yang sunnah Tadkala kita Masuki di hari Senin Hari Kamis Yang berpuasa Dawud Demikian Seorang yang ingin Berpuasa Penuh Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 9 Tul hijjah Maka ini juga Disunnahkan Karena ini Amalan secara umum Amalan wajib Dan amalan sunnah Semua dimuliakan Lebih daripada Di hari-hari yang lain Maka sunnah seorang muslim Juga Memperbanyak puasa Di hari-hari tersebut Seandainya mampu Puasa dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 9 Tul hijjah Ya Karena tanggal 10 nya Sudah Lebaran Idul adha Maka tanggal 1 Sampai 9 Silahkan yang mampu Berpuasa Dikerjakan puasa tersebut Penuh tanggal 1 Sampai 9 Atau dikerjakan Sesuai dengan Dengan kemampuan Kita masing-masing Perbanyak Membaca Al-Quran Berbanyak Berdikir pada Allah Jaga zikir pagi dan sore Ya Jaga zikir setelah Salat Jaga zikir dan Wirit Tadkala kita ingin Mengerjakan sesuatu Sebagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Perkuat untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berbakti kepada Kedua orang tua Menyambung silatur rahmi Demikian juga Membantu Fakir miskin Orang-orang yang membutuhkan Mendatangi orang yang sakit Ya Ta'ziah Demikian Mengantar janazah Dan semua Amal salih Termasuk Memuliakan tetangga Memberi makan Orang-orang yang membutuhkan Dan amalan-amalan Yang Pahalannya Sampai kepada Sampai kepada Orang lain Atau Satu ibadah Yang pahalannya Akan sangat luas Untuk kita dapatkan Maka kita kerjakan Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Pada Sepuluh hari pertama Dari Bulan Dholhijjah Di dalamnya Terkumpul Ibadah-ibadah Yang agung Ya Pada Sepuluh hari pertama Dari bulan Dholhijjah Ini di antara Keutamaan Sepuluh hari pertama Dari Dholhijjah Di dalamnya Terkumpul Ibadah-ibadah Yang agung Ada di dalamnya Ibadah-ibadah Haji Dimana Ibadah-ibadah Haji Dimulai dari Tanggal Delapan Dholhijjah Kemudian Masuk Wukuf Di tanggal Sembilan Dholhijjah Demikian Di tanggal Sepuluh Dholhijjah Untuk Menunaikan Manasik Haji Diselesaikan Melempar Jumrah Menyembeli Hadi Kemudian Memotong Rambut Atau Mencukur Rambut Demikian Juga Tawaf Empat amalan Di hari Kesepuluh Dholhijjah Maka Di dalamnya Ada Sepuluh Hari pertama Dholhijjah Ada amalan Haji Disitu Ada Menyembelih Korban Atau Menyembelih Hadi Bagi yang Melaksanakan Haji Kemudian Ada Ibadah Salat Ada Puasa Sunnah Ada Kesempatan Untuk Banyak Bersedekah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Muliakan Hari-hari Tersebut Tadkala Kita Banding-bandingkan Antara Siang hari Di bulan Ramadhan Siang hari Dari Sepuluh Terakhir Dari Ramadhan Masih Tetap Lebih Mulia Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dholhijjah Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Ini tidak Menutup Keutamaan Di malam Harinya Sepuluh Hari Pertama Dari Dholhijjah Bagaimana Dengan Malam Harinya Malam Harinya Juga Malam Malam Yang Sangat Mulia Namun Tadkala Kita Bandingkan Dengan Sepuluh Malam Terakhir Dari Bulan Ramadhan Tentu Lebih Mulia Sepuluh Malam Terakhir Dari Bulan Ramadhan Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Sepuluh Hari Tersebut Di dalam Surat Al-Fajr Demi Waktu Fajar Dan Sepuluh Hari Dan Bersumpah Dengan Sepuluh Hari Atau Sepuluh Malam Tafsirnya Banyak Para Ahli Tafsir Di kalangan Salaf Menafsirkan Sepuluh Hari Tersebut Maksudnya Adalah Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Ini Menunjukkan Betapa Mulianya Betapa Agungnya Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Akhwani Wa Akhwati Filah Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Juga Disifati Sebagai Al-Ayam Al-Ma'lumat Al-Mubarakat Liyashhadu Allah Agar mereka Menyaksikan Kebaikan Kebaikan Agar mereka Berdikir Menyebut Nama Allah Di Hari Hari Yang Diketahui Maksudnya Adalah Tafsirnya Yang Paling Kuat Adalah Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Rizki Kepada Mereka Bahimat Al-An'am Yaitu Binatang Ternak Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Demikian Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Ada Di Dalamnya Yawmu Arafah Hari Arafah Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Kesempurnaan Islam Ridonya Allah Dengan Islam Rasulullah S.A.W. Khutbah Di Hari Arafah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Firmannya Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Al-Yawmu Aqmaltulakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'amati Waradiyutulakum Al-Islam Madina Pada hari ini Aku Sempurnakan Agama Kalian Untuk Kalian Aku Sempurnakan Kenikmatanku Untuk Kalian Dan Aku Ridha Islam Menjadi Agama Kalian Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Di Hari Yang Kesepuluh Yang Disebut Dengan Hari Idul Atha Ya 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 Mun Nahar Rasulullah S.A.W. Beliau Menyebutkan Keutamaannya Inna A'zamal Ayyam Indallahi Tabaraka Wata'ala Ya Mun Nahar Sesungguhnya Hari-hari yang Paling agung Di sisi Allah S.W.T. Adalah Ya Mun Nahar Yaitu Hari Menyembelih Kurban Hari Hari Kurban Hari Hari Kurban Kemudian Hari Setelahnya Ya Kemudian Hari Hari Setelahnya Sedara-sedari Jemaah Sekalian Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Rasulullah S.A.W. Menyifati Hari Kurban Hari Kurban Sebagai Hari Yang Paling Mulia Di sisi Allah S.W.T. Maka Sepantasnya Kita Bersungguh-sungguh Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T. Tadkala Kita Berada Di Akhir Dari Bulan Dhol Ka'dah Di Hari Terakhir Matahari Tenggelam Maka Malam Tersebut Sudah Masuk Dhol Hijjah Ya Sudah Masuk Pada Malam Pertama Malam Hari Pertama Dari Bulan Dhol Hijjah Maka Disitulah Kita Semakin Bersungguh-sungguh Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T. Sebagaimana Tadi Dijelaskan Sudah Sudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Rahimakum Allahu Jami'an Para Salafus Salih Mereka Memberikan Contoh Kepada Kita Semuanya Bagaimana Semangatnya Mereka Di Dalam Menghidupkan Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dhol Hijjah Salah Satu Contohnya Sa'id Bin Jubair Rahim Allah Di mana Sa'id Bin Jubair Rahim Allah Beliau Bersungguh Beribadah Kepada Allah Di Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dhol Hijjah Sampai Sampai Beliau Hampir Tidak Mampu Mengerjakan Disifati Bagaimana Ibadahnya Sa'id Bin Jubair Di mana Beliau Bersungguh Beribadah Kepada Allah Dengan Semua Bentuk Ibadah Yang Tadi Disebutkan Semua Bentuk Ibadah Yang Diajarkan Rasulullah S.A.W. Hampir Beliau Tidak Mampu Mengerjakan Artinya Saking Begitu Kuatnya Bersungguh Sungguh Sampai Seakan-akan Beliau Tidak Mampu Tidak Mampu Mengerjakan Karena Begitu Kuatnya Bersungguh Beribadah Abu Usman An-Nahdi Rahimallahu Ta'ala Beliau Mengatakan Para Salafus Salih Mereka Mengagungkan Tiga Tiga Sepuluh Tiga Sepuluh Artinya Ada Sepuluh Hari Sepuluh Malam Jumlahnya Ada Tiga Yang Dimuliakan Di dalam Satu Tahun Yang Pertama Al-Ashru Al-akhir Min Ramadhan Sepuluh Yang Pertama Adalah Sepuluh Malam Terakhir Dari Bulan Ramadhan Yang Kedua Al-Ashru Al-Awwal Min Dhul-Hijjah Sepuluh Yang Kedua Adalah Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dhul-Hijjah Wal-Ashru Al-Awwal Min Muharram Dan Sepuluh Yang Terakhir Sepuluh Yang Ketiga Adalah Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Muharram Ya Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Muharram Inilah Tiga Sepuluh Yang Dimuliakan Para Salafus Salih Kita Sambut Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dhul-Hijjah Agar Kita Bersungguh Beribadah Demikian Juga Kita Ajak Keluarga Kita Ajak Bersungguh Beribadah Isteri Anak Anak Keluarga Kita Karena Itulah Hari Hari Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbanyak Untuk Berdikir Kepada Allah Di Semua Keadaan Kita Ini Salah Satu Contoh Beribadah Bagaimana Ibadah Dikir Itu Sangat Mudah Mudah Diucapkan Dilisan Mudah Untuk Dihafalkan Mudah Untuk Diingat Dan Sangat Besar Pahalanya Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Berdikir Kepada Allah Berdikir Kepada Allah Tidak Dikususkan Dalam Keadaan Sedang Duduk Demikian Dalam Keadaan Seorang Berbuduk Tidak Demikian Di Semua Waktu Dan Keadaan Silahkan Berdikir Pada Allah Setelah Kita Sedang Duduk Sedang Berbaring Sedang Berdiri Sedang Di Atas Kendaraan Maka Semua Kesempatan Kita Untuk Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Berbanyak Untuk Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedara Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Perbanyak Untuk Mengucapkan Takbir Perbanyak Mengucapkan Takbir Rasulullah Bersabda Fa'akthiru Fihinna Minat Tahlil Wa Takbir Wa Tahmid Perbanyak Untuk Bertahlil Bertakbir Dan Bertahmid Kita Ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallahu Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Ilham Ini Takbir Yang disunahkan Pada Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Tul Hijjah Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Ini Berlaku Pada Semua Keadaan Kita Di Sepuluh Hari Pertama Dari Bulan Dari Bulan Tul Hijjah Dicontohkan Oleh Sahabat Ibnu Umar Abu Hurairah Radiyallahu Anhumah Keduanya Keluar Ke pasar Dan Kemudian Mengangkat Suara Dengan Takbir Tersebut Maka Para Sahabat Yang Ada Di Pasar Pun Semuanya Ikut Menyambut Takbir Tersebut Masing-masing Kemudian Bertakbir Dengan Takbir Ibn Umar Dan Abu Hurairah Radiyallahu Anhumah Oleh Karenanya Sunnah Di Hari-hari Tersebut Takbir Secara Mutlak Agar Kita Ucapkan Dengan Suara Yang Keras Didengar Orang Lain Merupakan Syiar Di Dalam Islam Kita Perbanyak Untuk Bertakbir Saudara Saudari Jamaah Sekalian Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Dimulai Dari Hari Pertama Dari Bulan Dul Hijjah Dari Hari Pertama Bulan Dul Hijjah Ini Sudah Disunnahkan Untuk Bertakbir Yang Disebut Dengan Takbir Mutlak Ya Takbir Mutlak Ada Pun Takbir Muqayyad Ya Disebut Dengan Takbir Khusus Atau Takbir Muqayyad Ini Dimulai Di Tanggal Sembilan Dul Hijjah Ya Dimulai Di Tanggal Sembilan Dul Hijjah Setelah Solat Subuh Ya Di Tanggal Sembilan Sembilan Dul Hijjah Setelah Solat Subuh Maka Disunnahkan Untuk Memperbanyak Takbir Muqayyad Iaitu Takbir Yang Dilantunkan Setelah Selesai Solat Fardu Ya Takbir Dilantunkan Setelah Solat Fardu Demikian Berlanjut Sampai Selesai Hari Tashrik Di Tanggal 13 Zul Hijjah Saudara Saudari Jemaah Sekalian Rahimani Wah Rahimakum Allahu Jami'aan Takbir Yang Biasa Kita Kumandangkan Dengan Apakah Di Takbir Awalnya Dengan Tiga Kali Bisa Juga Dua Kali Dua Ada Riwayat Kemudian La Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Wallillahil Hamd Jadi Perbedaan Ini Bukan Perbedaan Yang Bertentangan Apakah Ini Harus Tiga Kali Atau Dua Kali Dua Duanya Riwayat Bisa Bisa Diamalkan Sudara Sudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wah Rahimakum Allahu Jami'aan Tidak Terlupakan Amalan Di tanggal Sembilan Tul Hijjah Adalah Puasa Arafah Ya Sebagaimana Tadi Disebutkan Amalan Di Sepuluh Hari Pertama Tanggal Satu Sampai Dengan Tanggal Sembilan Perbanyak Puasa Seukur Bisa Sembilan Hari Semuanya Berpuasa Maka Ini Lebih Baik Minimal Adalah Di tanggal Sembilannya Yaitu Puasa Arafah Rasulullah Sifatis Puasa Di hari Arafah Maka Pahalanya Di sisi Allah Akan Menghapuskan Dosa Selama Satu Tahun Yang Lalu Dan Satu Tahun Yang Akan Datang Ya Subhanallah Satu Keutamaan Yang Allah Subhanallah Berikan Kepada Kita Semuanya Tadkala Kita Berpuasa Arafah Yaitu Puasa Di tanggal Sembilan Tual Hijjah Pahalanya Menghapuskan Dosa-dosa Setahun Yang Lalu Dan Dosa-dosa Setahun Yang Akan Datang Keutamaan Yang Allah Subhanallah Berikan Kepada Kita Kalau Kita Timbang-timbang Antara Satu Waktu Dengan Yang Lain Ada Waktu-waktu Yang Sangat Mendatangkan Keuntungan Anggap Sebagai Seorang Pedagang Maka Yang Paling Menguntungkan Adalah Hari-hari Tersebut Demikian Seorang Yang Beribadah Seorang Yang Bersemangat Meraih Akhirat Maka Waktu Yang Paling Menguntungkan Adalah Waktu-waktu Yang Demikian Puasa Satu Hari Bersabar Satu Hari Berpuasa Allah Subhanallah Wata'ala Hapuskan Dosa Kita Setahun Yang Lalu Dan Setahun Yang Akan Datang Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakumullahu Jami'an Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Fikih Kurban Dimana Kurban Atau Menyembelih Binatang Ternak Kurban Yaitu Ontah Sapi Dan Kambing Atau Domba Tiga Macam Ini Ini Sunnah Nabi Ibrahim Bersama Dengan Putranya Nabi Ismail Allah Subhanahu Ata'ala Sebutkan Di dalam Surat As-Sawfat Ayat 107 Dan Kami Gantikan Dengan Sembelehan Yang Gemuk Sembelehan Yang Besar Tadkala Nabi Ibrahim Diuji Begitu Cinta Dengan Putranya Sudah Berumur Dan Belum Mendapatkan Keturunan Kemudian Allah Berikan Keturunan Ketika Sudah Menjadi Seorang Anak Yang Semakin Dewasa Ternyata Allah Perintahkan Untuk Disembeleh Putranya Ismail Demikian Seorang Anak Yang Salih Seorang Anak Yang Taat Kepada Allah Dan Begitu Berbakti Kepada Orang Tua Kerjakan Perintah Allah Engkau Dapati Aku Seorang Yang Seorang Yang Bersabar InsyaAllah Saudara-saudari Yang Dirahmati Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Balasan Kepada Keduanya Digantikan Dengan Sembelehan Yang Sangat Besar Saudara-saudari Jama'at Sekalian Rahimani Wa Rahimakum Allahu Jami'an Disebut Dengan Uthiyah Yaitu Sembelehan Disebut Dengan Sembelehan Yang Syari'i Dikatakan Sebagai Sembelehan Korban Salah Satu Dari Tiga Binatang Ternak Tersebut Ontah Sapi Dan Kambing Dengan Segala Jenisnya Ontah Dengan Segala Jenisnya Sapi Demikian Juga Termasuk Di Dalamnya Adalah Kerbau Demikian Juga Kambing Dengan Semua Jenisnya Maka Masuk Di Dalam Sembelehan Korban Selain Dari Tiga Tersebut Tidak Disebut Sembelehan Korban Yaitu Sembelehan Yang Disembeleh Setelah Melaksanakan Solat Aidul Atha Sampai Di Hari Terakhir Dari Hari Hari Tashrik Yaitu Tanggal Tiga Belas Zul Hijjah Sebelum Tenggelam Matahari Inilah Waktu Untuk Menyembeleh Korban Hikmah Dari Menyembeleh Korban Saudara Saudari Jamaah Sekalian Rahimani Rahimakum Allahu Jami'an Hikmah Yang Pertama Dalam Rangka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dalam Surat Al-Kawthar Ayat Yang Kedua Dan Salat Kepada Rabb Dan Berkorban Tunaikan Salat Dan Sembeleh Kurban Sedara Sedari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Kita Perhatikan Ibadah Dengan Semua Yang Kita Miliki Ada Ibadah Dengan Anggota Badan Ada Ibadah Dengan Harta Demikian Seorang Beribadah Lahir Dan Batinnya Semuanya Beribadah Kepada Allah Seorang Yang Berjihad Di Jalan Allah Beribadah Dengan Hartanya Beribadah Dengan Jiwanya Dengan Badannya Demikian Seorang Yang Bersedekah Seorang Yang Menyembelih Korban Beribadah Dengan Hartanya Maka Allah Perintahkan Wan Har Dan Sembelih Korban Kul Surat Al-An'am Ayat 162 Allah Berfirman Katakan Sesungguhnya Salatku Sembelihan Korbanku Hidup Dan Matiku Lillahi Rabbil Alamin Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Rabbul Alamin Ini Hikmah Yang Pertama Dari Berkorban Dalam Rangka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Kedua Untuk Menghidupkan Sunnahnya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Imam Muwahidin Imamnya Orang-orang Yang bertawahid Kepada Allah Tadkala Allah Subhanahu Wata'ala Gantikan Dan Kami Gantikan Dengan Sembelihan Yang Gemuk Sembelihan Yang Besar Hikmah Yang Ketiga Dari Menyembelih Korban Untuk Memberikan Kelonggaran Kepada Keluarga Di Hari Korban Di Hari Korban Dan Hari Hari Tashrik Di Mana Keluarga Kita Berbahagia Mereka Bersenang-senang Dengan Daging Korban Tersebut Mereka Berlonggar-longgaran Dalam Urusan Makan Dan Minum Selama Itu Halal Dan Tidak Melampaui Batas Maka Dipersilahkan Maka Hikmah Tersebut Tentu Hikmah Yang Sangat Besar Berbahagia Bersenang-senang Dalam Batasan Yang Halal Bersama Dengan Keluarga Hikmah Selanjutnya Adalah Memberikan Kelonggaran Kepada Fakir Miskin Memberikan Kesenangan Kelonggaran Kepada Fakir Miskin Bisa Jadi Mereka Jarang Atau Bahkan Tidak Pernah Makan Daging Kemudian Allah Berikan Syariat Ini Sehingga Mereka-mereka Yang Tidak Mampu Pun Bisa Merasakan Kebahagiaan Apa Yang Dirasakan Orang-orang Yang Mampu Hikmah Selanjutnya Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Yaitu Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Ni'mat Binatang Ternak Kalau Kita Tadaburi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Kemudahan Untuk Mendapatkan Daging Tersebut Yaitu Binatang Ternak Binatang Yang Lembut Binatang Yang Jinak Binatang Yang Tidak Menakutkan Dimudahkan Kemudian Bisa Disembelih Dan Kemudian Dimakan Dimakan Sembelihan Tersebut Tentu Ini Berbeda Seandainya Ontah Sapi Kambing Binatang Ternak Mungkin Seperti Harimau Mungkin Seperti Serigala Mungkin Sangat Menakutkan Tapi Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudahkan Untuk Kita Semuanya Maka Menyembelih Kurban Adalah Syukurnya Seorang Muslim Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Banyak Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Salah Satunya Diberikan Binatang Ternak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Di dalam Surat Al-Hajj Ayat 36 Dan 37 Maka Makanlah Dari Sembelihan Tersebut Berikan Darinya Al-Qani Yaitu Orang-orang Yang Membutuhkan Namun Tidak Menampakkan Dan Orang-orang Yang Membutuhkan Namun Menampakkan Demikian Kami Mudahkan Untuk Kalian Agar Kalian Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Sampai Kepada Allah Darah Dan Dagingnya Atau Daging Dan Darahnya Tetapi Yang Sampai Kepada Allah Adalah Ketakwaan 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 Dari Kalian Demikian Kami Mudahkan Untuk Kalian Agar Kalian Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Kalian Dan Kabar Gembira Bagi Orang-orang Yang Berbuat Baik Sudara Sudara Sudari Jamaah Sekalian Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Hukum Menyembelih Kurban Hukumnya Adalah Sunnah Muakadah Demikian Pendapat Jumhur Sebagian Berpendapat Bahawa Mereka Yang Mampu Yang Mendapatkan Kelonggaran Hukumnya Wajib Ya Hukumnya Wajib Sebagaimana Perintah Allah Dan Tegakkanlah Salat Dan Sembelehlah Kurban Demikian Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa Yang Menyembelih Sebelum Salat Maksudnya Salat Idul Adha Maka Ulangilah Sembelehan Tersebut Ini Semua Menunjukkan Bahawa Itu adalah Sunnah Muakadah Dan Ini Pendapat Yang Paling Kuat Sedangkan Pendapat Yang Kedua Mengatakan Wajib Dan Ini Sangat Kuat Oleh Karenanya Seorang Muslim Janganlah Melewatkan Kesempatan Ini Tadkala Allah S.W.T. Berikan Kelapangan Berikan Kelonggaran Berikan Kemudahan Urusan Dunia Maka Jangan Lewatkan Untuk Bisa Berkorban Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Terkait Dengan Keutamaan Berkorban Keutamaan Secara Khusus Berkorban Tidak Ada Dalil Yang Sahih Menyebutkan Tentang Keutamaan Khusus Berkorban Tetapi Kita Dapati Bahawa Rasulullah S.W.T. Bersemangat Rasulullah Bersemangat Untuk Senantiasa Berkorban Ini Yang Menguatkan Keutamaan Berkorban Tetapi Secara Khusus Dalil Yang Menunjukkan Keutamaan Berkorban Tidak Ada Dalil Dalil Yang Menyebutkan Dalil Yang Sanatnya Atau Hadisnya Lemah Ada Yang Menunjukkan Kelemahan Hadis Tersebut Di Antaranya Ini Hadis Tidak Ada Amalan Yang Lebih Dicintai Allah Di Hari Kurban Lebih Daripada Menumpahkan Darah Maksudnya Menyembeleh Kurban Dan Sungguh Sembelehan Tersebut Akan Datang Pada Hari Kiamat Dengan Tanduk Dengan Kaki Dan Rambutnya Dan Tadkala Darah Tertumpah Di Tanah Sebelum Terjatuh Di Dalam Tanah Maka Allah Menerima Sembelehan Tersebut Maka Hendaklah Kalian Memiliki Jiwa Yang Baik Jiwa Yang Mulia Hadis Ini Dilewatkan Alimam Ibn Majah Demikian Juga Alimam Matirmidi Dan Derajat Hadis Ini Lemah Yang Ringan Kemudian Hadis Yang Kedua Menunjukkan Keutamaan Berkorban Hadis Tadkala Tadkala Para sahabat Bertanya Sembelehan Apa Ini Ini Adalah Sunnah Bapak Kalian Nabi Ibrahim Alayhi Salam Mereka Bertanya Kita Mendapatkan Apa Dari Sembelehan Tersebut Rasulullah Menjawab Setiap Rambutnya Ada Pahalanya Bagaimana Dengan Rambut Wall Demikian Setiap Rambutnya Dari Domba Tersebut Mendatangkan Kebaikan Hadis Ini Juga Riwayat Ibn Majah Demikian Alimam Tirmidi Dan Derajat Hadis Ini Tidak Lepas Dari Lemah Sehingga Secara Umum Kita Katakan Bahwa Sebagian Hadis Dengan Sebagian Yang Lain Ini Saling Menguatkan Walaupun Derajat Dua-duanya Atau Dalil Semuanya Lemah Dari Sisi Keutamaan Beramal Seorang Bersemangat Mendengar Hadis Seperti Ini Boleh Tetapi Niatan Dalam Hati Tentu Bersandar Kepada Dalil Yang Sahih Ya Demikian Terkait Dengan Keutamaan Menyembelih Keutamaan Menyembelih Korban Selanjutnya Terkait Dengan Hukum-hukum Sembelahan Korban Ya Hukum Sembelahan Korban Yang Pertama Sedara-sedari Yang Dirahmati Allah Seorang Yang Sudah Berniat Untuk Berkorban Tadkala Memasuki Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Maka Harus Menahan Diri Untuk Tidak Memotong Rambut Memotong Kuku Rambut Manapun Termasuk Rambut Ketia Rambut Sekitar Kemaluan Demikian Juga Memotong Kulit Misalnya Maka Ini Semuanya Dilarang Tadkala Seorang Sudah Berniat Untuk Berkorban Dan Sudah Memasuki Hari Pertama Dari Bulan Zul Hijjah Yaitu Di Hari Terakhir Dari Zul Qadda Setelah Masuk Maghrib Maka Disitulah Awal Seorang Tidak Boleh Memotong Rambut Kuku Dan Yang Lainnya Dan Ini Khusus Untuk Yang Berkorban Khusus Untuk Yang Berkorban Bagaimana Dengan Wakilnya Seorang Yang Mewakili Seorang Yang Berkorban Wakilnya Tidak Mendapatkan Syariah Tersebut Yang Menjalankan Syariah Tersebut Adalah Yang Berkorban Misalnya Sempelehan Diwakilkan Keluarga Yang Ada Di Rumah Si Bapak Ini Ada Di Luar Kota Misalnya Maka Siapa Yang Wajib Atau Yang Disunahkan Untuk Menjaga Syariah Tersebut Yang Berkorban Ada Pun Yang Mewakili Maka Tidak Mendapatkan Hukum Tersebut Sedara Sedari Jamaah Sekalian Rahimani War Rahimakum Allahu Jami'an Ini Dibahas Terkait Dengan Kebutuhan Yang Mendesak Maka Boleh Dimana Memotong Tadi Dengan Sengaja Ini Yang Tidak Boleh Sengaja Memotong Rambut Kuku Demikian Bulu Ketia Bulu Kemaluan Ini Tidak Boleh Dipotong Dengan Sengaja Adapun Secara Tidak Sengaja Jatuh Atau Rontok Maka Ini Tidak Masalah Nyisir Misalnya Jatuh Tidak Masalah Atau Dalam Keadaan Ternyata Ada Kuku Yang Rusak Sangat Mengganggu Sehingga Harus Dipotong Maka Boleh Dipotong Ini Ada Udur Kecuali Tanpa Udur Maka Kembali Kepada Hukum Asal Dalam Keadaan Kita Tidak Boleh Memotong Sebagian Dari Anggota Tersebut Di antara Hikmahnya Agar Semua Anggota Tubuh Kita Ikut Menjadi Saksi Pada Hari Kiamat Demikian Termasuk Yang Dimerdekakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Dari Api Neraka Demikian Juga Syiar Sebagaimana Syiarnya Mereka Yang Melaksanakan Haji Yang Melaksanakan Haji Yang Sedang Ehram Ada Disana Larangan Larangan Ehram Di antara Larangan Tersebut Ini Tidak Boleh Mencukur Rambut Tidak Boleh Motong Kuku Demikian Tambahan Pada Mereka Tidak Boleh Maka Wangi-wangian Khusus Untuk Ehram Tidak Boleh Berhubungan Suami Dan Istri Demikian Seterusnya Sedara Sedari Jamaat Sekalian Rahimani Wa Rahimakum Wallahu Jami'an Yang Disunnahkan Atau Dikatakan Syarat Sembelehan Bisa Dikatakan Cukup Untuk Disembeleh Atau Memenuhi Syarat Untuk Disembeleh Dimana Unta Sudah Berumur Lima Tahun Dan Sudah Masuk Di Umur Enam Tahun Sudah Masuk Di Tahun Keenam Untuk Sapi Demikian Sudah Berumur Dua Tahun Dan Sudah Masuk Di Tahun Yang Ketiga Untuk Kambing Ini Dibedakan Antara Kambing Jawa Dengan Dengan Kambing Domba Kambing Jawa Sudah Berumur Satu Tahun Dan Sudah Masuk Di Tahun Yang Kedua Adapun Domba Maka Sudah Penuh Enam Bulan Sudah Masuk Di Bulan Yang Ketujuh Ini Sesuatu Yang Wajib Harus Ditunaikan Dengan Baik Dan Ini Menjadi Catatan Kita Semuanya Kita Yang Ingin Berkorban Untuk Berhati Hati Mungkin Di Kambing Di Sapi Terkadang Ada Penggemukan Mungkin Belum Saatnya Ternyata Sudah Besar Dianggap Sudah Sudah Mencukupi Padahal Demikian Juga Amanah Bagi Mereka Para Pedagang Kambing Pedagang Sapi Amanah Untuk Bisa Menyiapkan Yang Memenuhi Syarat Sapi Apalagi Terasa Sapi Dengan Digemukan Sudah Terlihat Besar Padahal Mungkin Baru Satu Tahun Setengah Dan Ini Syarat Yang Disebutkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Wa Rahimakum Wallah Jami'an Poin Selanjutnya Terkait Dengan Syarat Dari Sembelihan Tersebut Harus Selamat Dari Aib Selamat Dari Cacat Apa Saja Yang Dikatakan Cacat Disebutkan Dalam Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Abu Dawud Ada Empat Cacat Yang Tidak Boleh Ada Pada Sembelihan Kurban Yang Pertama Yang Pertama Yang Buta Jelas Butanya Kemudian Yang Kedua Al-Mariduh Al-Bayin Maraduhah Yang Kedua Binatang Ternak Yang Sakit Dan Jelas Sakitnya Jelas Sakitnya Dijelaskan Para Ulama Maksudnya Adalah Dengan Ukuran Tatkala Binatang Ternak Tersebut Bersama Dengan Rombongan Sudah Tidak Bisa Berjalan Dengan Rombongan Tertinggal Kenapa Karena Sakit Tidak Mampu Berdiri Tidak Mampu Berjalan Kalaupun Berjalan Tidak Kuat Bersama Dengan Rombongannya Maka Ini Dikatakan Sakit Yang Berat Ini Yang Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Korban Yang Ketiga Cacat Yang Ketiga Al-Arja Bayin Ar-Juha Yang Pinjang Jelas Pinjangnya Ukurannya Juga Sama Kalau Berjalan Bersama Dengan Yang Lain Tertinggal Maka Ini Tidak Boleh Dipakai Untuk Korban Karena Cacat Karena Pinjang Demikian Yang Terakhir Yang Ketiga Al-Kasirah Al-Tilatunki Yang Kurus Sangat Kurus Yang Tidak Ada Sungsum Artinya Sangat Kurus Tidak Ada Daging Maka Yang Seperti Ini Cacat Yang Tidak Boleh Dipakai Untuk Berkorban Demikian Pula Yang Semisal Dengan Empat Cacat Ini Atau Yang Lebih Parah Dari Empat Cacat Ini Seperti Tadi Buta Misalnya Ternyata Ada Yang Tidak Sekedar Buta Mungkin Tidak Ada Matanya Misalnya Ini Lebih Parah Maka Tidak Boleh Dipakai Korban Pinjang Saja Tidak Boleh Pinjang Yang Tidak Bisa Berjalan Kalau Pinjang Masih Bisa Bersama Dengan Rombongan Boleh Pinjang Yang Tidak Bisa Berjalan Dengan Rombongan Kalau Pinjang Tidak Boleh Apalagi Yang Terputus Kakinya Misalnya Maka Ini Jelas Tidak Boleh Yang Pinjang Saja Tidak Boleh Demikian Semua Cacat Yang Semisal Atau Yang Lebih Parah Tidak Boleh Dipakai Untuk Berkorban Ada pun Selain Dari Cacat Tersebut Cacat Yang Ringan Maka Hukumnya Makruh Hukumnya Makruh Kalau Dipakai Boleh Yang Ringan Tidak Masalah Seperti Telinga Terputus Sedikit Tidak Masalah Mungkin Tanduk Ada sedikit Patah Tidak Masalah Selama Telinga Tidak Hilang Semuanya Tanduk Tidak Hilang Semuanya Maka Masih Boleh Boleh Dipakai Untuk Korban Demikian Ekor Terputus Sedikit Ekor Tidak Masalah Yang Ringan Ringan Tidak Masalah Yang Jelas Maka Ini Dikatakan Tidak Boleh Kalau Sampai Parah Seperti Hilang Tanduk Demikian Hilang Ekor Maka Ini Semuanya Termasuk Yang Tidak Diperbolehkan Taib Selanjutnya Berbicara Tentang Yang Paling Utama Untuk Menjadi Sembelehan Korban Yang Paling Utama Yang Mana Diantara Semuanya Yang Dicontohkan Nabi Sallallahu Adalah Sebutkan Dalam Hadis Duhan Nabi Sallallahu Rasulullah Sallallahu Berkorban Dengan Dua Domba Dua Domba Yang Gemuk Domba Yang Besar Amlah Yaitu Dua Domba Yang Warnanya Putih Dan Ada Kehitamannya Pada Kedua Mata Mulut Dan Kakinya Ini Amlah Warnanya Putih Tetapi Ada Kehitaman Pada Mulutnya Kedua Matanya Dan Kakinya Dan Ini Sifat Dari Binatang Yang Sangat Bagus Akronen Yang Keduanya Memiliki Tanduk Yang Bagus Ini Yang Dicontohkan Al-Nabi Sallallahu Hadith Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Maka Inilah Yang Paling Mulia Untuk Dijadikan Sebagai Korban Kecuali Seorang Yang Bisa Berkorban Dengan Yang Lebih Baik Seorang Pengen Berkorban Dengan Utuh Satu Orang Maka Ini Lebih Utama Pengen Berkorban Dengan Satu Sapi Utuh Sendirian Ini Lebih Utama Daripada Dengan Domba Tadi Sebagaimana Hadis Yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Salat Jumat Yang Mendatangi Salat Jumat Pertama Kali Seperti Berkorban Dengan Ontah Yang Mendatangi Kedua Seperti Berkorban Dengan Sapi Yang Ketiga Seperti Berkorban Dengan Kambing Maka Inilah Urutannya Seandainya Itu Utuh Secara Utuh Berkorban Dengan Satu Ontah Berkorban Dengan Satu Sapi Maka Itu Lebih Utama Ada Satu Bagian Dari Sapi Ataupun Ontah Dibandingkan Dengan Tadi Dengan Kambing Dengan Domba Maka Dengan Domba Lebih Utama Selama Domba Dicontohkan Nabi Domba Yang Besar Yang Gemuk Domba Yang Bagus Bertanduk Sangat Bagus Ini Lebih Utama Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Kalau Berbicara Satu Bagian Sapi Ternyata Harganya Sama Dengan Satu Kambing Mana Yang Lebih Utama Tadi Sudah Disampaikan Pada Asalnya Kambing Ini Lebih Utama Selama Itu Kambing Yang Bagus Daging Yang Juga Besar Kecuali Ada Maslahat Lain Dirasa Dengan Harga Yang Sama Korban Dengan Sapi Dagingnya Lebih Banyak Misalnya Manfaatnya Lebih Banyak Bisa Banyak Bersedekah Bisa Banyak Memberikan Hadiah Silahkan Tujuan Tujuan Yang Mulia Yang Menenangkan Hati Kita Yang Membuat Hati Kita Semakin Khusuk Beribadah Kepada Allah Maka Itu Lebih Utama Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimani Ada pun Waktu Menyembelih Korban Waktunya Dimulai Setelah Selasih Solat Idul Adha Setelah Selasih Solat Idul Adha Ada pun Sebelumnya Maka Menjadi Sembelihan Biasa Bukan Sembelihan Korban Dari Setelah Solat Idul Adha Terus Berjalan Waktunya Sampai Dengan Hari Tashrik Yang Terakhir Yaitu Tanggal 13 Dhul Hijjah Siang Dan Malam Semuanya Boleh Untuk Menyembelih Korban Namun Di Siang Harinya Lebih Utama Kenapa Menyembelih Di Siang Lebih Utama Karena Nampak Syiar Tanda-tanda Kebesaran Islam Keagungan Allah Nampak Ketika Siang Hari Seorang Menyembelih Dilihat Oleh Manusia Ini Syiar Maka Menyembelih Di Siang Hari Lebih Utama Seandainya Menyembelih Di Jemaat Sekalian Rahimani Wa Rahimakumullahu Jami'aan Tatkala Menyembelih Korban Sunnah-sunnahnya Di antaranya Menajamkan Pisau Yang dipakai Untuk Menyembelih Binatang Yang akan Disembelih Disunahkan Untuk Digemukkan Diberikan Makan yang Banyak Dibikin Senang Demikian juga Tatkala Ingin Disembelih Tidak Melihat Temannya Sedang Disembelih Binatang Yang lain Sedang Disembelih Tidak Mendengar Suaranya Ketika Sedang Disembelih Dijauhkan Dari Mereka-mereka Binatang Binatang Ternak Yang sedang Disembelih Kemudian Disembelih Dalam Keadaan Membaca Basmalah Sunnahnya Yang Wajib Hanya Satu Yaitu Mengucapkan Basmalah Yang Menyembelih Membaca Bismillah Ada pun Tambahan Ada diantara Doa Cukup panjang Wajah Tuwajuhia Lilladi Fatara Samawati Wal Arda Hanifan Wama Anaminal Mushrikin Kul Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin La Syarikalahu Wabidhalika Umirtu Wana Awalul Muslimin Setelah Itu Kemudian Baca Bismillah Kemudian Bertangbir Wallahu Akbar Kemudian Ada tambahan Allahumma Hada Minka Walaka Ya Allah Sesungguhnya Ini darimu Ini kenehmatan Darimu Walaka Dan ini Ikhlas Untukmu Ya Allah Kemudian Berdoa Allahumma Taqabbal Minni Ya Allah Terimalah Ini Dariku Ini semua Ucapan Hukumnya Sunnah Seandainya Tidak membaca Kecuali Basmalah Maka Sudah Sah Sembelehan Tersebut Cukup Dengan Baca Bismillah Atau Dengan Sempurna Juga Boleh Bismillah Rahman Rahim Ya Ada pun Yang lain Itu Hukumnya Hukumnya Sunnah Jamah Sekalian Rahimani Warahimakumullah Terkait Dengan Sunnah Untuk Menyembelih Dengan Sebaik Baiknya Menajamkan Dengan Cepat Untuk Bisa Memotong Tidak Menyakitkan Binatang Ternak Tersebut Demikian Disunahkan Perintah Nabi S.A.W Inna Allah Katabal Ihsan Ala Kuli Syait Sesungguhnya Allah Mewajibkan Untuk Berbuat Baik Kepada Segala Sesuatu Jika Kalian Membunuh Perbaguslah Dalam Membunuh Jika Kalian Menyembelih Maka Perbaguslah Dalam Menyembelih Hendaklah Menajamkan Pisaunya Dan Hendaklah Menyembelih Dengan Mudah Dengan Tidak Menyakiti Hadis Riwayat Muslim Jamah Sekalian Rahimakumullah Mewakilkan Sembelihan Boleh Seorang Yang tidak Mampu Atau Ingin Mewakilkan Kepada Yang lain Boleh Kemudian Wakil Posisinya Sebagai Seorang Yang berkorban Posisinya Dia menggantikan Seorang Yang berkorban Orang Yang berkorban Boleh mengambil Sepertiga Dari Sembelihan Tersebut Sepertiga Dari Sembelihan Tersebut Boleh Boleh Untuk Diambil Sepertiganya Untuk hadiah Sepertiga Untuk sedekah Fakir Miskin Maka Posisi Wakil Seperti Yang berkorban Maka Dia juga Boleh mengambil Sepertiganya Seandainya Yang Mewakilkan Mengizinkan Maka boleh Untuk mengambil Sepertiga Tersebut Diambil oleh Si Wakilnya Maka ini Boleh Dan ini Berkaitan dengan Kepanitiaan Panitia Kurban Panitia Lebih Mendekati Hukumnya Dengan Wakil Panitia Bukan Jagal Ini Perbedaan Antara Panitia Dengan Jagal Jagal Jelas Buat Kita Seorang Yang Ahli Dalam Menyembeleh Kemudian Menguliti Kemudian Mengambil Daging Memotong Daging Ini Namanya Jagal Ada pun Kita Di Ketamiran DKM Maka Kita Sebagai Wakil Lebih dekat Kepada Wakil Oleh Karena Banyak Pertanyaan Terkait Dengan Ini Terjawab Dengan Mereka Adalah Sebagai Wakil Sehingga Hukum Wakil Sama Seperti Yang Berkorban Dia Juga Boleh Memakan Sembelihan Tersebut Sebagian Dagingnya Demikian Ketat Kalau Panitia Ada Yang Masak Masak Dari Sembelihan Tersebut Bagaimana Boleh Karena Mereka Lebih Mendekati Kepada Wakil Daripada Jagal Saudara Saudari Para Pemirsa Para Pendengar Pembagian Tadi Sepertiga Untuk Yang Berkorban Sepertiga Untuk Hadiah Sepertiga Untuk Fakir Miskin Sedekah Untuk Fakir Miskin Ini Pembagian Secara Umum Dan Tidak Mutlak Demikian Perkaranya Mudah Perkaranya Luas Seandainya Yang Berkorban Mengambil Sedikit Boleh Mengambil Sepertiga Boleh Atau Mungkin Lebih Sedikit Juga Boleh Demikian Dan Sunnah Menjadi Tiga Bagian Tersebut Sepertiga Untuk Diri Dan Keluarga Sehingga Bisa Tetap Bersenang Senang Bersama Keluarga Ada Sebagian Yang Tidak Mengambil Sama Sekali Ini Tidak Disunnahkan Ya Karena Hari Kurban Demikian Tiga Hari Setelahnya Adalah Hari Hari Untuk Makan Dan Minum Hari Berbahagia Dengan Makanan Dan Minuman Selama Tidak Melampaui Batas Kemudian Sepertiga Yang Kedua Untuk Hadiah Hadiah Bebas Yang Kayak Sahabat Teman Tetangga Siapapun Boleh Ini Hadiah Ya Kemudian Sepertiga Terakhir Untuk Fakir Miskin Sedekah Untuk Fakir Miskin Dan Pembagian Inilah Yang Kita Dapati Riwayat Dari Para Salaf Walaupun Ini Urusannya Luas Tidak Harus Demikian Jagal Ya Jagal Diberikan Opah Ya Jagal Khusus Karena Dia Sebagai Seorang Yang Bekerja Memang Sebagai Jagal Maka Diberikan Opah Dan Benar-benar Opah Tidak Boleh Diupah Dengan Bagian Dari Korban Ya Tidak Boleh Diupah Dengan Bagian Dari Korban Kalau Sudah Diupah Ternyata Ini Jagalnya Orang Yang Miskin Orang Yang Membutuhkan Ya Atau Mungkin Sahabat Teman Mau Diberi Hadiah Dari Diupah Sesuai Dengan Kebiasaan Upahnya Atau Kesepakatan Upahnya Silahkan Diupah Dulu Kemudian Mau Dikasih Apapun Silahkan Dan Ini Tentu Jagalnya Juga Sangat Butuh Karena Dia Menyembeli Dia Yang Lihat Dagingnya Dia Yang Motong Dagingnya Ketika Dikasih Tentu Sangat Bahagia Maka Boleh Saja Dikasih Selama Itu Bukan Menjadi Pengganti Dari Dari Upah Demikian Terkait Dengan Hukum Jagal Sedara Sedari Jamaah Sekalian Rahimani Terkait Dengan Tiga Hari Tashrik Yang disebut Ayamu Tashrik Tiga Hari Tashrik Tanggal Sebelas Dua 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 Untuk Memperbanyak Takbir Setelah Salat Fardu Takhbir Secara Mutlak Juga Demikian Disunahkan Maka Tetap Di hari Tiga Hari Tersebut Silahkan Hari Disebutkan Dalam Hadith Yawmun Nahri Wa Ayamu Tashrik Aindukum Ahlal Islam Fahiyya Ayamu Aqlin Wasyurbin Hari kurban Dan tiga hari tashrik Adalah Id kita semuanya orang-orang Islam Lebaran kita semuanya orang-orang Islam Itu adalah hari-hari Makan dan minum Dalam riwayat disebutkan hari berdikir Kepada Allah Maka disunahkan di hari-hari tersebut Tanggal 11, 12, 13 Silahkan memperluas Makanan, minuman Berbahagia dengan keluarga, dengan istri, anak-anak Silahkan Dalam urusan makan Dan minum longgar Di hari-hari tersebut berusaha untuk bisa longgar Walaupun tidak melampaui batas Tidak berlebihan, tidak sampai Tabdir Dan jangan lupa untuk tetap memperbanyak Ibadah kepada Allah Di antaranya adalah disebut sebagai ayamu zikrillah Hari-hari untuk berdikir Kepada Allah SWT Maka perbanyak di hari-hari tersebut Antara berbahagia dan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT Demikian apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini Allah SWT A'lam bisawab Terima kasih Kita lanjut setelah Solat isha berjamaah Telah melayani Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko yang menimbulkan Kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka Akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan Sedang berjuang untuk membantu manusia Dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu Bahu membahu melawan corona dan berjuang Membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat Yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu Mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service Di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi Hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran Akan menentramkan hati Menguatkan iman Dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya